Hari ini saya mendapat kebahagiaan world biasa bisa ada di sini dan juga menyaksikan kuliah dari Pembesar Bambang, guru saya juga teladan yang banyak menginspirasikan tidak hanya saya tetapi Universitas Indonesia, khususnya Departemen Jelus Afar, termasuk makalah yang Bapak Ibu, sekarang pegang tangan Bapak Ibu itu salah satu bentuk refleksi dari setahun yang lalu, beliau memberikan kuliah umum untuk Departemen kecil kami di Depok di mana beliau bicara tentang superculture. Jadi sebenarnya makalah saya ini adalah apa ya, semacam tindak lanjut terhadap pemikiran Bambang terhadap apa sih yang dimasuk dengan superculture. Kebetulan saya bekerjasama dengan Pak Tomi Awi, Tomi S. Awi, satu pemikiran Bambang yang saya rasa, mungkin Bapak Ibu akan mudah-mudahan tidak jemuh mendengarkan satu lagi teori-teori poststrukturalisme. Jadi sudah ditambah saya, Bapak Ibu akan mendengar lagi poststrukturalisme. Tapi mudah-mudahan bisa ada faedahnya. Jadi superculture yang dijelaskan oleh Prof Bambang setahun yang lalu, sangat bermakna karena mencoba menjelaskan sifat dari kebudayaan. Tapi saya mencoba memasuki apa itu pengertian budaya, kebudayaan di dalam ilmu budaya. Kebetulan saya sendiri datang dari Fakultas Ilmu Budaya yang bicaranya tentang satuan gagasan yang membentuk si manusia itu yang disebut dengan kebudayaan. Jadi memang Bapak Ibu, di Makala saya jelaskan bila kita pahami secara, secara meniliki pahistiografis secara sejarah, dalam sejarah, kita bisa melihat bahwa peradaban-peradaban dan bagaimana kebudayaan tidak terlepas dari juga apa gagasan atau sesuatu semacam roh daripada kebudayaan itu. yang kemudian saya mencoba memahami undangan pada seminar pada hari ini adalah strategi filsafat sebagai strategi kebudayaan. Tadi Pak Taman sudah menyampaikan apakah kata strategi itu sesuatu, sesuatu yang tempat disandingkan dengan filsafat. Tapi belakangan saya akan masuk ke dalam lingkungan itu. Bahwa bisakah ia berstrategi, bisakah filsafat digunakan cara berpikir, saya koreksi cara berpikir filosofis maupun tradisi. Filsafat, bisakah ia menjadi suatu strategi untuk mempertahankan suatu kebudayaan, membangun suatu kebudayaan atau mempertokoh suatu kebudayaan. Dan tentunya contoh-contoh yang sudah saya berikan di dalam makalah, kita tahu bahwa di satu sisi di dalam peradaban barat kita mengenal tradisi Yunani kuno yang dikenal dengan Helenisme, di mana Helenisme kita kenal tokoh-tokohnya, tidak terelakkan sebenarnya bicara tentang filsafat barat maupun pemikiran barat tidak beruput daripada tokoh-tokoh tersebut, daripada Rato, Aristoteles, dan para tokoh-tokoh Prasokrati Ngobutoso. Jadi saya melihat bahwa... Terima kasih.